Pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabien yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi satu. APPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak satu. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UUHPB, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen mulai berlaku pada 1 Apel tahun 2022. Lalu, kembali dinaikkan menjadi sebesar 12 persen paling lambat pada 1 Januari tahun 2022. Kenaikan tarif PPN ini dapat berdampak pada harga barang dan jasa yang tidak diketualikan dalam pengenaan PPN, sehingga bisa jadi lebih mahal satu. Tau pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan maksimal 15 persen melalui penerbitan peraturan pemerintah PP setelah dilakukan pembahasan dengan DPR 1. PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak JKP di dalam daerah PPN oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah PPN di dalam daerah PPN, Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PPN di dalam daerah PPN, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak 1. Impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PPN di dalam daerah PPN yang dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terhutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dapat dikreditkan 1. Dengan adanya kenaikan tarif PPN ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.